Inilah situasi dan kondisi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung pada dekad 88 Darangdan Kabupaten Purwakarta. Kapan lagi teman-teman bisa ketemu bareng Master Kereta Cepat Jakarta Bandung dari Bandung? Ini jauh-jauh ke Darangdan ya? Ya kan Darangdan ya? Ya betul, Darangdan Kabupaten Purwakarta. Nah siap. Ya teman-teman kalau pemandangannya seperti ini kita males untuk pulang ya. Betah gitu. Apalagi melihat dari proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang semakin hari semakin berkembang. Pengerjaannya terus berubah ke arah lebih mendekat. Selesai ya teman-teman. Tidak terasa juga pemasangan bokider dari arah Bandung sudah sampai di Purwakarta. Untuk beberapa bokider lagi yang akan terpasang di wilayah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Haki di channel Ngambolang Receh. Ya melanjutkan video sebelumnya. Kemarin setelah melakukan instalasi bokider di daerah kerja DK88. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung pada hari ini sudah melakukan pemasangan bokider yang pertama di wilayah Purwakarta. Tepatnya perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat. Tepat di depan saya di sebelah bawah ini pemasangan bokider yang pertama yang sudah selesai. Dengan bokider yang bernomor 639. Di jembatan ke-29 sebanyak 7 pilar atau akan dilakukan pemasangan sebanyak 8 buah bokider. Jadi tadi siang teman-teman disini sudah dilakukan instalasi atau pemasangan bokider ke-639. Dan saat ini mesin lancar sedang dilakukan instalasi kembali untuk dilakukan pergerakan pemasangan bokider selanjutnya. Nampak dari sini para pekerja sedang melakukan persiapan pergeseran dari mesin lancar untuk menuju ke pilar berikutnya. Ya teman-teman inilah views di antara DK88 di mana terdapat satu buah jembatan, ada jalur subgrade. Dan tentunya ke arah sebelah selatan ada jembatan tertinggi yaitu jembatan Cisomang dengan ketinggian 50 meter. Tepat di depan terowongan terpanjang ya teman-teman. Di sebelah sana ada tunnel 6 bagian inlet. Nah ini sedang proses instalasi launcher ya untuk bisa berpindah ke pilar berikutnya. Tentunya untuk pengerjaan pemasangan bokider yang mungkin akan dilakukan pada esok hari ya teman-teman. Nah dari lokasi ini juga teman-teman karena ini lokasinya cukup tinggi, sekitarnya bisa teman-teman lihat di sebelah sana ada jembatan kereta cepat tertinggi dan terowongan terpanjang. Nah jika kita lihat ke arah sebelah barat, sebelah sana ya. Walaupun napak agak jauh ya teman-teman, dari sini kita bisa melihat jembatan kereta api Cisomang. Tepat di sebelah sana. Nah ini ya teman-teman, di sini ada jembatan kereta api Cisomang. Salah satu jembatan tertinggi dan terpanjang juga di wilayah yang sama. Ya teman-teman, kali ini saya juga tidak sendirian ya. Kali ini saya ditemani oleh para master dari Bandung. Di sebelah sana kita bisa melihat Kang Dada Nandar, bareng Pak Eko Siwiatno, dan Kang Widya Sena Explore. Mungkin untuk rekan-rekan sudah tidak asing lagi ya untuk channelnya mereka. Kang Dada Nandar, Pak Eko Siwiatno, dan Widya Sena Explore. Tentu saja buat teman-teman juga selain ingin melihat perkembangan dari proyek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, di lokasi ini bisa teman-teman lihat sekitarnya adalah pemandangan dengan perbukitan dan persawahan yang sangat hijau teman-teman. Kita bisa melihat sekelilingnya ini secara lebih luas lagi ya teman-teman. Ini nampak indah sekali ya. Lihatlah area pesawahan yang ada di sebelah sana. Hingga perbukitan dan pegunungan. Ya teman-teman tentunya ini lokasi yang salah satu menjadi lokasi dengan pemandangan yang terbaik juga ya di lokasi DKA 88. Dan teman-teman, sobat Youtube semua, bisa lihat progres yang sedang dikerjakan di bawah ini, yaitu adalah pengocoran bagian dari Returning Wall dan Slow Protection di sekitar perbukitan di DKA 88. Tepatnya di subgrade ke 34. Ya nampak kendaraan berlalu-lalang ya di sini. Ini adalah mesin kekendaraan coran ya. Bisa lihat dari sini teman-teman, untuk mesin loncernya yang mungkin sore ini akan segera berpindah ke pilar berikutnya, yaitu untuk memasang bokeder di pilar kedua, yaitu bokeder ke 640. Selahirnya kita harus pamitan bareng Pak Eko, jauh-jauh dari Bandung ya Pak ya. Jangan bosan-bosan, besok kita ketemu lagi. Sehat selalu Pak. Di sini saya ketemu dengan Kang Haki dan Kang Widya ya. Nah. Kang Widya di lokasi pemasangan bokeder pertama di daerah Darangdan ini, yaitu bokeder ke 639. Mantap. Sudah terpasang ya Pak ya, bokeder ke 639? Siap. Nanti masing-masing lagi kemungkinan besok pagi. Yap, besok pagi. Pometo kedua akan datang malam kemungkinan. Siap. Di sebelah sana juga ada Pak Eko yang masih ngeliput ya teman-teman. Tadi kita sudah pamitan, dan sekarang kita akan pulang. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di periode berikutnya. Salam kereta cepat Jakarta-Bandung. Wus-wus. Wus-wus. Ya teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan untuk update perkembangan proyek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di DK88 Darangdan. Silahkan like video ini, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Ngabolang Receh, bisa klik tombol subscribe untuk dapat info terbaru. Video terbaru dari perkembangan proyek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.